Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Baik Pak Triunis, hari ini tepat satu minggu kita menerapkan pengetatan PSBB di DKI Jakarta. Setelah pengetatan selama satu minggu ini, klaster perkantoran ternyata masih bertambah. Anda melihatnya masalahnya ada di mana? Ya, klaster perkantoran sudah dikurangi kapasitasnya dari 50% menjadi 25%. Kalau masih terjadi lagi kasus di perkantoran atau kementerian, berarti kementerian orang atau orang-orangnya tidak patut pada protokol kesehatan. Baik itu pakai masker atau jarak-jarak atau cuci tangan pakai sabun begitu kira-kira masker. Baik artinya ada dua kemungkinan, memang dari lembaganya atau orang-orang yang ada di dalamnya yang tidak taat protokol kesehatan. Sepengamatan Anda, memang kondisi perkantoran kita saat ini seperti apa? Terutama kementerian dan lembaga yang menyumbang klaster COVID-19 terbanyak? Ya, jadi kementerian itu amat tergantung bagiannya. Pada bagian-bagiannya itu yang paling sibuk sekarang adalah bagian-bagian yang berhubungan dengan masalah produksi, kemudian masalah peningkatan COVID-19, kemudian pada bagian-bagian yang sibuk itu tidak mungkin ditekan pada 25%. Begitu saja, mungkin ini 30%, mungkin 40%. Dan rapat-rapatnya harusnya dibatasi orang-orangnya, jumlahnya juga dibatasi. Dan juga jamnya, jam kerjanya harus dibatasi dan jam rapatnya maksimal, lama rapat ada dua jam. Jangan lebih dari dua jam. Kalau pakai makan itu akan jadi berbeda begitu. Baik, itu menjadi catatan khusus bagi pengelola perkantoran, kesibukkan aktivitas harus dikelola, rapat tatap muka juga harus dibatasi dengan waktu maksimal dua jam. Lalu, Mas Tri, kenapa di Kementerian Kesehatan yang justru mengurusi COVID-19, malah menjadi klaster terbanyak penyumbang kasus positif COVID-19, sampai 252 kasus, menurut Anda? Ya, itu terjadi pada waktu kapasitasnya 50%. Jadi, sumber kasus itu terjadi pada daerah-daerah atau bagian-bagian yang sibuk, begitu. Dan kemungkinan rapatnya belum dibatasi, maksimal 22 jam, begitu. Kemudian, pada bagian-bagian yang sibuk itu, mungkin lebih dari 50%, waktu itu kapasitasnya 50%, mungkin akan lebih. Jadi, kemudian, ya, probabilitas penularan atau probabilitas kerumunan akan banyak, kontak risknya jadi banyak, kemudian penularannya akan probabilitasnya jadi tinggi, Mas. Baik, lalu, Mas, selain sejumlah cara yang tadi sudah kita ungkapkan bersama, cara efektifnya apa lagi untuk mencegah klaster perkantoran ini? Jadi, cara yang efektif, kalau tidak bisa, yang sebenarnya paling efektif adalah dihiburkan. Pasti tidak terjadi kaster perkantoran, kalau dihiburkan. Nah, tapi akan pindah ke rumahnya, begitu. Nah, kalau kapasitasnya sudah dikurangi 25%, berarti harus dipastikan kerumunan-kerumunan yang terjadi, kalau rapat, mungkin harus dibatasi 6 orang atau kurang dari 6 orang, begitu. Nah, kemudian, lama rapatnya juga harus tidak lebih dari 2 jam. Kemudian, jam kerjanya juga, menurut saya jam kerjanya nggak harus 8 jam. Nah, pada COVID-19 ini bisa dikurangi lama kerjanya 6 jam, begitu, maksimal. Ya, itu untuk Kementerian Kesehatan yang mengurusi langsung masalah corona, tapi ini KPK yang tidak mengurusi langsung masalah corona menjadi penyumbang tertinggi ketiga, dengan 106 kasus, ya. Mas, dari sebelah sektor yang diperbolehkan beroperasi secara terbatas, yang harus diwaspadai, selain perkantoran, apa lagi? Ya, jadi semua yang melibatasi kerumunan atau pelayanan publik, ya, jadi pertokohan juga itu harus diawasi, karena pertokohan akan tidak terlihat ke pasernya, karena orang-orangnya akan pindah-pindah dari toko ke toko, begitu. Nah, jadi susah diamati pasernya, begitu. Ya, kedua adalah mal, begitu. Ya, mal juga akan susah diamati, karena orangnya keluar masuk, tidak karuan, kemudian dari mal juga tentu akan ke tempat lain. Kalau bisa, kerumunan-kerumunan ini dia dibatasi. Kalau kerumunan ini pertokohan itu dikurangi, hanya daerah yang kunis saja atau picol yang dibuka, yang daerah merah harusnya tidak dibuka, begitu, itu akan mengurangi kerumunan. Jadi kalau pertokohan, pertokohan yang penting saja dibuka, kalau tidak penting, tidak merupakan kebutuhan toko, atau sandang, atau tangan, atau kebutuhan yang akan dibeli sehari-hari, percuma juga dibuka sekarang ini, karena bukan merupakan kebutuhan sehari. Tapi masalahnya adalah, orang yang buka toko itu perlu uangnya, begitu, untuk kehidupannya. Jadi harus konsisten, kalau daerah merah itu harusnya ditutup, kemudian kalau daerah kuning dan hijau itu boleh dibuka. Tapi juga harus dibatasi jamnya. Jamnya harus pagi sampai sois saja, begitu, mas. Ya, selain perkantoran, pertokohan, atau mal juga harus diwaspade, karena mungkin mal lebih sulit untuk melakukan tracing dan tracking apabila ada yang positif, salah satunya. Mas, sudah sekitar 6 bulan kita melewati pandemi ini, melihat berbagai kondisi di dalam negeri, dan belajar dari pola negara lain. Kapan kira-kira pandemi ini berakhir di negeri kita? Ya, pandemi ini kalau ke PSDB yang Jakarta lebih ketat saja dari PSDB tangan sisi, masih tidak kurang. Sekarang amat tergantung pada kepatuhan masyarakatnya. Kalaupun dimanapun masyarakat itu berada, baik itu di rumah, di jalanan, di pertokohan, di pasar, semuanya harus patuh pada protokol kesehatan. Semuanya harus patuh pada menjaga jarak. Semuanya harus patuh pada cuci tangan, dan harus rajin-rajin sekarang. Apalagi pakai master. Jadi harus pakai master kalau keluar rumah. Kalau semuanya masyarakat patuh, insya Allah akan bergurang. Tapi masalahnya pada kondisi yang sudah 130 atau 140 lebih ini, pola negara ini, maka pandemi tidak akan berhenti sampai kemudian vaksin ada di Indonesia. Baik, Patri, artinya kata kuncinya ada di kepatuhan masyarakat. Terima kasih, Patri Yunismiko, epidemiolog, sudah berbagi di Metro Siang untuk hari ini.